Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Sandri dan Sandriawan Sandriawan dan Sandriawati sekalian Bersama video Pembelajaran Kali ini Kita belajar tentang Jumlah fi'liyah yang diawali Fi'il mudari lazim Kemarin kita sudah belajar Jumlah fi'liyah yang diawali Fi'il Fi'il madi Yang lazim Sekarang fi'il mudari yang lazim Baik Kita lihat Dekatkan ke papan tulis Baik Biar bisa lebih terlihat, lebih fokus Jadi jumlah fi'liyah Yang diawali fi'il mudari Lazim Kita masih ingat bahwa jumlah fi'liyah Senantiasa didahului dengan fi'il Ini Yajlisu Ya fi'il mudari lazim Yajlisu Lihat Yajlisu Yajlisu Fi'ilnya Al-Muslimu Ini fa'ilnya Mus-limu Kenapa dibaca muslimu? Karena dia fa'il Al-Muslimu Kemudian al-alimu 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 Ini menjadi sifatnya Dibaca al-alimu Al-sobiru menjadi sifat yang kedua Sifat harus Robnya harus sama dengan Yang disifati Kebetulan aliflah maka harus aliflah Kebetulan dengan domah Atau rofa maka harus rofa juga dengan domah Terus ini mudakar, mudakar, mudakar Sifat dengan mausub harus sama Harus sama Fi'il masjidi Fi'il masjidi ini keterangannya Berbentuk jar dan majlur Dia harus dibaca jidi Karena didahulih huruf Huruf jar Fi'il masjidi Al-kabiri Al-kabiri Ini sifat dari Al-masjid Maka dia harus sama Aliflah, aliflah, mudakar, mudakar Dan kasro juga dengan kasro Atau jar dengan jar Al-ana ini zorob keterangan waktu Al-ana itu zorob keterangan waktu Sekarang Maka artinya Seorang muslim laki-laki Ya jelisul muslim laki-laki Tertentu ingat Ini ma'rifat ya Karena dengan alif Dengan aliflah Maka ini adalah fa'il berbentuk ma'rifat Tertentu artinya Al-alimu yang pintar As-sobiru yang sabar Nah Fi'il masjidil kabir il'an Inilah namanya Apa Khobar dalam bentuk jumlahnya Ya Atau keterangannya Fi'il masjidil kabiri Al-an Sedang duduk di masjid yang besar Al-ana Sekarang Baik Itu dasarnya ya Ini adalah jumlah fi'liyah Yang diawali Fi'il mudore lazim Tidak membutuhkan objek Berarti ya Nah Fa'ilnya Adalah Mudakar yang Ma'rifah Tertentu Baik Yang kedua Rumus yang kedua Kalau ini kan Tidak ada akan Itu sekarang 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 Bisa juga kalau mudore kan menyimpan dua makna ya Mudore bisa al-an sekarang Atau al-hal Al-an atau al-hal Ya Bisa juga dia Mustakbal Al-mustakbal Must Apa Mustakbal Mustakbal Yang akan datang Nah di bawah ini yang akan datang Saya jelisul muslim Saya jelisul Mus Limu Ya kan Saya jelisul muslimu Kenapa dibaca al-muslimu Karena dia fa'il Setiap fa'il harus rofa Rofanya dengan domah Karena dia isimuf Isimufrod Al-alimu Sifatnya Harus mengikuti Al-sawwiru juga sama Sifatnya dia harus mengikuti Sifat mengikuti apanya Mengikuti aliflamnya Ya kan Karena ini aliflam 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 Mengikuti juga Muzakarnya Muzakar 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 Mengikuti juga Iropnya Muslimu Al-alimu As-sawbiru Filmas jidil kabiri Ini sudah dijerangkan tadi Ini keterangannya Filmas jidil kabiri Nah Karena ini Saya jelisu Akan Sa ini menyimpan Makna A Akan Ya Maka dikasih keterangan Ba'da kolil Ba'da Ba'da kolil Sebentar lagi Jadi kalau ingin Menyebutkan Ba'da kolil Atau sebentar lagi Itu dengan kalimat Ba'da kolil Artinya Seorang muslim Laki-laki Saya jelisul muslimu Al-alimu Yang pintar As-sawbiru Yang sabar itu Ya Karena dia Saya Akan duduk di masjid Sebentar lagi Sebentar lagi Inilah rumus Jumlah fi'liyah Yang diawali Fi'il mudare Lazim Setelah ini Insya Allah Kita akan latihan Sesuai dengan rumus ini Sesuai dengan rumus ini Nanti kita akan latihan Musat akan berikan Beberapa Kalimat-kalimat Oke Baik Adiliku sekalian Sandriawan dan Sandriawati Terima kasih banyak Kita ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih